Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang film yang berjudul Killing Ground. Film ini dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang perjalanan yang berubah menjadi mimpi buruk bagi dua pasangan yang pergi berkemah di hutan terpencil. Ketika pasangan Sam dan Ian tiba di lokasi perkemahan yang sangat indah. Mereka berharap untuk menghabiskan waktu yang tenang bersama. Namun ketika mereka memasuki hutan, mereka menemukan tenda yang ditinggalkan dan sebuah mobil yang terparkir tanpa ada tanda-tanda pemiliknya. Oke kawan-kawan, tanpa berlama-lama kita langsung gasken aja lah ke alur ceritanya. Scene awal film kita diperlihatkan sebuah danau bernama Sonic Rack. Dan terlihat mobil sedang terparkir dan penampakan sebuah tenda yang tanpa ada pemiliknya. Terlihat mobil sedang berkendara menuju wilayah danau tersebut yang ditumpangin pasangan muda yang bernama Sam dan Ian. Dimana keduanya sambil bermain teka-teki silang, mereka berencana membeli minuman dan mobil pun berhenti di toko. Diikuti Sam yang terkejut dengan anjing pemilik truk, lalu dia masuk ke dalam toko tersebut. Ian memastikan tujuannya ke lokasi air terjun. Namun pemilik truk yang bernama Jerman memberitahukan bahwa jalurnya sangatlah parah dan menyarankan mereka tempat yang sangat indah bernama Sonic Rack. Sam usai membeli minuman dan ketika mereka sedang berkendara, terlihat truk di belakang mereka yang sedang mengikuti. Dimana Ian menyadari hal itu diikuti dia yang tiba-tiba teralihkan dengan papan arah menuju ke lokasi danau tersebut. Mobil pun memasuki jalur menuju danau dan terlihat mobil yang masih melaju. Lalu akhirnya mereka tiba di lokasi pemberhentian mobil. Keduanya berjalan menuju danau dimana Sam sangat memuji tempat itu. Dan mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di lokasi tersebut. Terlihat Jerman yang tinggal bersama temannya yang bernama Cok, yang sulit untuk dibangunkan. Lalu dia menyuruh anjing peliharaannya untuk membangunkan Cok. Kita kembali ke pasangan Ian dan Sam yang terlihat telah selesai mendirikan tenda. Diikuti Ian yang sepakat agar mereka segera menikah. Dan ketika hendak menghubungi adiknya, sinyal tak terjangkau di wilayah tersebut. Terlihat wanita remaja yang sedang bersantai yang bernama M. Diikuti Sam yang belum juga melihat keberadaan pemilik tenda yang ada di sebelahnya. Sementara Ian sedang mencari kayu bakar. Dia pun terheran setelah menemukan topi bayi. Diikuti kedua pria itu yang tiba di toko. Lalu mereka mengomentari tubuh salah satu wanita pengunjung toko. M kembali ke lokasi tenda di mana keluarga itu adalah pemilik tenda kosong tersebut. Dan mereka akan mengadakan makan malam. Menjelang malam tahun baru, pasangan itu bersantai di dekat api. Dan di malam natal keluarga itu berencana melakukan pendakian menuju ke lokasi air terjun. Kedua pria itu sedang berada di bar di mana para wanita menolak ajakan Cok. Lalu dia menggunakan ponselnya dan Jerman menyuruh Cok agar menghapus semua foto di ponsel tersebut. Ketika Sam pergi buang air kecil, dia menyadari sesuatu di dalam semak-semak. Lalu terheran melihat tenda sebelah yang belum juga didatangin pemiliknya. Jerman kesal karena Cok masih menyimpan ponsel itu. Lalu dia memberitahukan pasangan muda yang sedang berkemah. Dan mulai sekarang mereka harus mulai berhenti dari semua kegilaan ini. M bermimpi buruk lalu kedua orang tuanya membangunkan M. Dan terlihat para pengunjung sedang menunggu detik-detik tahun baru. Diikuti pasangan itu yang terlambat merayakan tahun baru. Ian mendapati persediaan makanan mereka telah dimakan babi hutan. Dan ketika kembali ke mobil terlihat ban mobilnya yang bocor. Sam semakin aneh dengan tenda yang ada di sebelah mereka. Diikuti orang tua M yang akan pergi mendagi. Namun M memutuskan untuk tetap tinggal. Lalu Ian terbangun karena panggilan Sam. Di dalam tenda mereka mendapati barang-barang yang sangat berantakan. Dan memutuskan untuk memberitahukan petugas hutan. Diikuti M yang merasakan keberadaan seseorang. Alarm? Orang tua M terus berjalan menuju ke lokasi air terjun. Sementara Ian yang merasa ketakutan memutuskan untuk menunggu di dalam mobil. Ketika pasangan itu bersiap untuk pergi. Terlihat bayi yang sedang berjalan di belakang Sam. Namun Sam tidak menyadari bayi tersebut. Diikuti Ian yang masih berusaha mengganti ban mobil. Ian mendatangi panggilan dari Sam. Dimana keduanya menemukan bayi itu yang bernama Oli. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengendarain mobil tersebut. Dimana Ian akan mencari kuncinya di tenda. Terlihat Chok yang sangat bosan dengan hidupnya. Diikuti pasangan itu yang menyadari kedatangan sebuah mobil. Sementara Jerman mengetahui bahwa Chok akan kembali mencari mangsa. Lalu keduanya pun bertemu dengan Chok. Chok terkejut melihat kondisi bayi itu yang masih hidup. Dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pemburu. Lalu dia menolak untuk membawa mereka pergi. Sebelum kedua orang tua bayi itu ditemukan. Ian pun menyetujui rencana dari Chok. Mencari kedua orang tua bayi itu di dalam hutan. Sementara Sam tetap menunggu mereka di lokasi mobil. Terlihat kemunculan Chok dan Jerman. Dimana Chok menyadari keberadaan M di dalam mobil. Kemudian Jerman membujuk Chok agar segera memperkaos gadis tersebut. Sementara Jerman mendatangi tenda keluarga itu. M terbangun setelah mengetahui keberadaan Chok. Lalu dia segera menyadari bahwa Chok adalah bukan seorang baik-baik. Kedua orang tua M menyadari suara klakson mobil mereka. Sementara Chok masih mengganggu M. Lalu Rok memutuskan untuk memeriksa keadaan anaknya. Jerman tiba di tempat itu dan memarahi tindakan Chok. Lalu dia menggunakan senjata untuk mengancam M keluar dari mobil. Diikuti ayahnya yang tiba di tempat tersebut. Di sisi lain terlihat Sam yang masih menunggu Ian. Dengan memainkan pisau keternya. Diikuti Margaret yang tiba di tenda. Dan menaruh Ollie di dalam tenda. Lalu dia menyerang Chok dan menyuruh M untuk segera kabur. Namun hal itu cuma sia-sia. Ian dan Chok masih berjalan untuk mencari keberadaan orang tua Ollie. Dan terlihat keluarga itu telah diikat. Dimana mereka akan membawa ketiganya ke lokasi air terjun. Dalam perjalanan Chok teringat dengan kejadian mereka ketika membawa keluarga itu. Diikuti Sam yang menyadari kemunculan mobil lain yaitu Jerman. Sementara Ian terkejut dengan yang dia lihat. Kedua pria itu usai memperkaus M dan Margaret. Lalu Jerman membuat permainan. Dimana mereka akan menembak kalengbir yang ada di atas kepala rock. Chok kesal dengan kalengbir yang terus bergoyang. Lalu dia pun menembak rock. Dan giliran Jerman yang akhirnya menembak Margaret. Serta menewaskan M yang masih pingsan. Keduanya tak menemukan Ollie di tenda. Dimana terlihat bayi itu berjalan ke dalam hutan. Diikuti Chok yang panik setelah menyadari bahwa Margaret masih hidup. Sam bertemu dengan Jerman. Sementara Ian menemukan keberadaan Margaret. Lalu Chok menembaknya diikuti Sam yang menyadari bahwa Jerman adalah orang jahat. Dia pun menyerang Jerman dengan pisau katernya. Dan berhasil kabur ke dalam hutan. Lalu Jerman mengeluarkan anjingnya. Sementara Chok ingin agar Ian menyaksikan kekasihnya di berkaos. Ian berhasil kabur dari tempat itu. Diikuti Jerman yang juga sedang mencari keberadaan Sam. Lalu dia pun bersembunyi dari jangkauan Chok. Chok mengira kalau itu adalah Ian. Dan dia langsung menembaknya. Dimana ternyata itu adalah Jerman yang sekarat akibat tembakan dari Chok. Menyadari suara bayi tersebut. Chok pergi mencari Sam. Lalu dia menemukan keberadaannya. Dan ketika tiba di tempat Jerman. Chok kesal mendengar tangisan bayi itu. Lalu dia pun menyerang Ollie. Jerman memohon untuk diakhiri. Dan Chok pun dengan terpaksa melakukannya. Lalu dia memerintahkan Sam untuk menuju lokasi air terjun. Diikuti Ian yang mencari cara untuk menolong Sam. Terlihat Sam telah diikat. Dimana Chok akan memancing Ian keluar dengan memperkaos Sam. Namun ternyata Ian berada di mobil Jerman. Dan yang menyadari hal itu dia memutuskan untuk kembali. Sam mendapati Ollie menghilang dari tempatnya. Lalu Chok memerintahkan Sam masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil Sam berusaha mengendalikan kemudik. Dan membuat mobil menabrak pohon. Ian tiba di kantor polisi dan terlihat para petugas langsung memasuki wilayah itu. Diikuti Sam yang kembali sadarkan diri dan menyadari kemunculan para petugas. Ian diarahkan tetap di dalam mobil. Dan ketika para petugas berjalan mendatangi Sam. Mereka terkena tembakan dari dalam hutan. Dimana Chok telah menunggu kedatangan mereka. Sam kabur ke dalam hutan. Namun Chok mengancam akan menembak Ian. Lalu Sam pun menyerahkan diri. Dimana dia diarahkan masuk ke dalam mobil. Dan terheran setelah mengetahui Ian. Dan ternyata tidak menolong Ollie. Terlihat anjing itu mendatangi Ollie dan menjaganya. Sementara di mobil Sam masih marah dengan Ian. Lalu dia mengembudikan mobil dengan kencang. Sebelum membuat mereka kecelakaan. Ketika keluar dari mobil. Sam berusaha menangkap Chok. Dan dia berhasil menyerangnya hingga tewas. Dan di akhir film menampilkan Sam yang sedang terbaring di rumah sakit. Dia pun keluar dari ruangannya. Dan berjalan mendatangi ruangan Ian. Dimana Sam menunjukkan ekspresi wajah marah dan lega. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah itu aja lah cerita ku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadahwa geng. Sub indo by broth3rmax